Intro Diketahui limit X menuju 2A Akar dari X min 2A plus akar X min akar 2A Per akar dari X kuadrat min 4A kuadrat Ditanyakan hasil dari limit di atas adalah Mari kita proses Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan Salah satu metode pengerjaan limit Dan metode L hospital Pada metode ini mengatakan Jika kita punya limit X menuju A dari Fx Dibagi dengan Gx Maka hasilnya sama dengan limit X menuju A dari F aksen X Dibagi dengan G aksen X Jadi kita turunkan masing-masing pemilang dan penyebutnya Disini kita tulis ulang soalnya Limit X menuju 2A Dengan setelah kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan Dimana akar X min 2A Sama halnya dengan X min 2A pangkat setengah Kemudian ditambah akar X Ini X pangkat setengah Lalu min akar 2A Kita bagi dengan Ini adalah X kuadrat Min 4A kuadrat pangkat setengah Nah lalu kita turunkan masing-masing pemilang dan penyebutnya Menggunakan konsep turunan X min 2A pangkat setengah Cara menurunkan ini adalah Pangkatnya maju setengahnya Kemudian X min 2A Pangkatnya berkurang 1 Setelah kurangnya 1 Yang ini min setengah Dikali turun dalam kurung Ini X min 2A X turunnya 1 Ditambah dengan X pangkat setengah Turunnya adalah setengah X pangkat Pangkatnya berkurang 1 Jadi min setengah Lalu min akar 2A turunnya 0 Tidak boleh kita tuliskan Kita bagi dengan Ini turunnya adalah setengah X kuadrat min 4A kuadrat Pangkatnya berkurang 1 Menjadi pangkat min setengah Dikali X kuadrat turunannya 2X Kemudian 4A kuadrat turunannya 0 Tidak boleh kita tulis Sehingga disini Masing-masing memiliki setengah Bisa kita selera setengahnya Dari sini kita punya Limit X menuju A Dari 1 per X min 2A Pangkat setengah Atau kita buat jadi akar Kemudian ditambah dengan 1 per akar X Lalu kita bagi dengan Ini menjadi 2X per akar dari X kuadrat min 4A kuadrat Lalu kita semangkan penyebutnya Lalu kita semangkan penyebutnya Sehingga ini Begin pembilang Menjadi Akar dari X min 2A Dikali akar X Kemudian Pembilangnya menjadi Akar X ditambah Akar dari X min 2A Dan kita bagi dengan 2X Kita bagi dengan Akar X kuadrat yang bagian sini Kita gunakan konsep aljabar Maka ini menjadi akar X min 2A Dikali dengan akar X plus 2A Nah sehingga disini ada yang sama Bisa kita lakukan pencoretan Nah selanjutnya Kita substitusi Melanya Disini X nya Menuju 2A ya Ini bukan A tapi 2A Nah kita substitusi X nya dengan 2A Sehingga kita punya Akar dari 2A Ditambah akar dari 2A min 2A Kemudian Kita bagi dengan Akar dari 2A Lalu per 2 dikali 2A Dibagi dengan Akar dari 2A plus 2A Dari sini Kita peroleh Hasilnya adalah Sama dengan Ini menjadi habis Karena 0 Dan akar 2A Dibagi akar 2A Yakni 1 per 2 kali 2 adalah 4A Dibagi dengan Akar 2A Plus 2A Yakni Akar dari 4A Nah disini kita dapatkan Akar 4A Dibagi dengan 4A Yakni sama dengan Akar 4A adalah 2 akar A Dibagi dengan 4A sendiri Itu sama Halnya dengan Kita punya A disini Nah kita Bisa sederhanakan Ini menjadi 2 Lalu akar A Dan akar A Ini bisa kita ubah Menjadi Akar A Sehingga jawabannya adalah Sama dengan 1 per 2 akar A Sehingga jawabannya B Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax